Halo teman-teman, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau bikin jajan untuk lebaran dengan bahan super simple Cuma butuh 3 bahan aja Jadi pertama disini kita membutuhkan kukis kokola Jadi kukis kokola ini kenapa aku pilih karena nanti dia bentuknya bulat-bulat itu Jadi nanti kita akan membuat kayak donut mini gitu Nah kalau donut itu atasannya pasti ada toppingnya Disini toppingnya aku menggunakan coklat Ini harganya 9 ribuan ya Kalian bisa pakai coklat merek apa aja Ini harganya murah Kalau kalian mau beli coklat yang premium lebih mahal Boleh banget karena nanti rasanya bakalan lebih enak Kemudian selain coklat aku juga pakai topping mesis Ini mesisnya yang warna-warni agar nanti warnanya itu kontra sama si dark coklatnya Oke pertama kita potong-potong dulu coklatnya Untuk nanti kita lelehkan Kita taruh ke dalam mangkok Dan mangkok ini nanti di taruh di atas teflon atau panci yang dikasih air Jadi satu kemasan ini berat coklatnya adalah 250 gram atau 1 per 4 kilo Untuk habisnya berapa disesuaikan sama jumlah rotinya nanti ya Ini aku ambil dulu 125 gram Kita potong tipis-tipis agar nanti mudah meleleh ya Gak terlalu lama untuk melelehnya Ini pasti bahkan lebih enak kalau coklatnya itu yang mahal Gampang banget ini di Kiris-iris Coklat ini bisa juga dipakai kayak jajan lebaran Yang pakai kacang itu Masukkan dulu ke mangkoknya Kalau memang dirasa kurang Bisa dihalusin lagi Nah segini aja Jadi tadi itu kurang lebih Ada Kurang lebih ada 180 gram Karena ini tadi yang aku pakai adalah 3 bagian dari 250 Jadi kurang lebih adalah 180 gram oke Kita masukkan Kemudian kita lelehkan Jangan lupa Biskuitnya kita buka juga Biskuit kokola ini rasanya Ini rasa kelapa Ini udah mendidih Lanjut kita masukkan coklatnya Tunggu sampai dia leleh Boleh sambil diaduk-aduk Agar dia cepat leleh Dan ini sudah meleleh Boleh dicampur mentega Ataupun minyak Agar lebih Mencair Atau kayak gini aja Juga gak apa-apa Kebetulan aku punya sedikit mentega Aku campur sedikit mentega Lalu diaduk-aduk lagi Sampai keleleh Sampai Atau Misalkan kurang Mencair Bisa ditambahin sedikit minyak Ini udah Mencair Coklatnya Coklatnya Sama minyaknya Udah menyatu Kemudian kita Masukkan Biskuitnya Ini aja Langsung kita ambil Nah Langsung kita ambil Nah Kayak gitu ya Jadi gini Bentar aja Langsung kita ambil Kita balik disini Langsung kita ambil Kita balik Di baja Dan Jangan lupa Di Kasih Kaburan Nah setelah Kayak gini Bisa kita simpan Kedalam kulkas Atau Dibiarkan Di suhu Ruang Agar Coklatnya Nanti Mengeras Nanti Kalau udah Mengeras Kita ambil Biskuitnya Satu-satu Dan kita masukkan Di dalam Topless Ini Kebanyakan Mesis Ini tadi Yang sudah Beku Coklatnya Tinggal Kita Masukkan Sisanya Ini Kalau di atas Kertas minyak Itu gampang banget Buat Diambil Jadi Sebenarnya Nggak usah Dimasukkan Kedalam Kulkas Tidak Masalah Pokoknya Di suhu Ruang Tunggu Sampai Dia Beku Kalau di Kulkas Itu Bisa Tapi Bentar Aja Jangan Terlalu Lama Kalau Terlalu Lama Nanti Takutnya Dia Malah Kayak Lembab Karena Suhu Dari Kulkas Cukup Bentar Aja Sampai Coklatnya Ini Beku Atau Nggak Ditaruh Kulkas Juga Gak Apa Karena Nanti Coklatnya Bisa Beku Dengan Sendirinya Dan Ini Tadi Beberapa Juga Sudah Aku Cicip Coba Ya Kayak Gini Tuh Sudah Beku Coklatnya Jadi Untuk Memberi Minyaknya Cukup Sampai Coklatnya Ini Bisa Meleleh Dengan Mudah Kalau Tanpa Bantuan Minyak Itu Kayaknya Ada Beberapa Jenis Coklat Yang Meskipun Dilelehkan Dia Tetap Kaku Nggak Gampang Larut Gitu Ada Nah Kalau Udah Leleh Bisa Biskuitnya Ini Langsung Dicelupkan Ke Coklatnya Agar Coklatnya Nggak Keburu Beku Kalau Kalian Takut Waktu Dicelupkan Itu Coklatnya Gabang Beku Ditaruh Aja Di Atas Air Panas Bismillahirrahmanirrahimah Hmm Meninisnya Pas Kemudian Ada Rasa Coklatnya Itu Dijamin Anak-anak Pasti Suka Oke Sekian dulu Tutorial Cara Membuat Kue Lebaran Super Simple Hanya Memakai Dua Bahan Utama Yaitu Biskuit Sama Coklat Nggak Usah Dikasih Message Semoga Video Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Banyak Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Wb Sampai Bertemu Di video selanjutnya Bye Bye